Inilah drama menjelang Pilpres 2020 Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manuver Drama tiga periode masa jabatan presiden yang gagal Kemudian diganti dengan drama perpanjangan masa jabatan Menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa parti yang menyuarakan itu Saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah Kami mendengar itu Maka kemudian karena PDI perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat Yang taat pada konstitusi Maka PDI perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi Itu sikap yang... Drama yang kedua adalah Bubarnya koalisi-koalisian Yaitu koalisi Indonesia Raya Dan koalisi perubahan antara ANIS dan AHI Pengkhianatan-pengkhianatan yang melupakan etika berpolitik Drama politik yang ketiga adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menciderai demokrasi dan reformasi Keputusan ini meloloskan batas usia Gibran sebagai cawapres yang merupakan kepengunakan dari Anwar Usman Yang diduga adanya intervensi kekuasaan Selanjutnya, sidang MK-MK memutuskan bahwa Anwar Usman dan hakim-hakim lainnya melanggar kode etik Keputusan yang dibuat hakim-hakim yang cacat hukum Tentu saja menghasilkan produk yang cacat hukum pula Lalu bagaimanakah tanggapan Puan Maharani DPP-BDI Perjuangan menanggapi situasi seperti ini Kauan menjadi lawan, lawan kemudian menjadi teman Jadi kita harus antisipasi hal-hal tersebut sehingga kekompakan Drama yang keempat, mincer-mincerinya Gibran anak Jokowi Gibran yang merupakan kader PDI Perjuangan Lompat Pagar Diusung oleh Partai Kulkar menjadi cawapres Prabowo Subianto Gibran dan bapaknya telah lupa berterima kasih Pada partai yang membesarkan dirinya dan keluarganya Tegak lurus Tegak lurus Drama kelima, Kaisang Bangarep yang dua hari menjadi anggota PSI Langsung menjadi ketua umum PSI Selanjutnya PSI mendukung Prabowo Gibran sebagai capres dan cawapres Lalu bagaimanakah pidato Presiden Jokowi dalam hari ulang tahun Partai Kulkaran? Jokowi mengatakan terlalu banyak drama dan sinetronnya Apakah Jokowi sedang mengkritik dan menasehati dirinya sendiri Sebagai sutradara Yang kita lihat adalah Terlalu banyak Dramanya Terlalu banyak Drakornya Terlalu banyak Sinetronnya Sinetron yang kita lihat Mestinya akan pertarungan gagasan Mestinya pertarungan-pertarungan ide Bukan pertarungan Dalam pidatunya di Jawa Timur Puan Maharani mengatakan bahwa Jokowi telah meninggalkan PDI Perjuangan Yang selama ini bersama kita Saudara Yang selama ini bersama kita Keluarga Yang selama ini bersama kita Kok bisa gak sama kita lagi? Dan kita selalu berpikir Iya gak ya? Kadang-kadang hatinya mengatakan Enggak, enggak, gak mungkin Itu mungkin hanya bisa-bisanya media saja Namun kemudian pikiran kita mengatakan Loh, tapi kok terus-terusan begini Iya gak ya? Soal kebicaraan yang bilang Dia kecewa karena Bapak sekarang Menjauh, 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 menjauh Terlalu banyak senitronnya Saya lihat justru apa yang disampaikan oleh Pak Ya Bapak Presiden ini Pak Jokowi Ini justru ya membenarkan ya Ya selama ini apa yang terjadi gitu Kalau kita lihat drama-drama politik kan mulai dari Bahkan sejak apa ya Ya membicarakan tentang Tiga periode Kemudian ada penambahan Apa penambahan masa jabatan gitu Sampai dengan drama terakhir yang kita lihat di Mahkamah Konstitusi gitu Dan ini menjadi catatan yang apa ya Catatan buruk buat demokrasi kita gitu Yang diperhatikan bukan hanya di dalam negeri Tetapi menjadi perhatian dunia internasional gitu Bahwa drama ini sangat tidak menguntungkan buat pembangunan demokrasi kita gitu Dan saya kira kita cukuplah bermain drama ini Jangan sampai kemudian proses pemilu ke depan juga berlangsung dengan drama-drama gitu Dan ini akan memberikan legitimasi yang buruk Untuk proses pemilu kita